caranya siramin aja bagian akar anggreknya setiap satu minggu itu dua kali dirotinkan Insyaallah akar anggrek akan subur dan cepet tumbuh tunas baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi temen-temenku dengan channel saya ini Adit blog channel ya tak lupa juga sahabat youtuber sahabat pencipta tanaman hias di seluruh nusantara dimanapun berada semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin di video kali ini temen-temen saya akan sharing lagi cara memakai pupuk alami yaitu cangkang telur ya temen-temen dan cangkang telur ini temen-temen sudah saya jemur ini sudah kering sudah lima hari temen-temen ya dan saya akan jadikan sebagai pupuk alami untuk menyuburkan akar anggrek itu biar tetap subur dan sehat dan menumbuhkan ya temen-temen tunas yang baru ya temen-temen Hai caranya temen-temen simak video saya selanjutnya sampai habis jangan di skip-skip ya biar tahu caranya temen-temen ya langkah yang pertama ini saya siapkan dulu toples bekas sudah saya bersihin lalu tuangkan aja cangkang telurnya semuanya dan jangan lupa cangkang telur ini ya temen-temen harus kita kecilin dulu Atau kita kermesin dulu biar kecil dan biar menyatu air sama cakang telurnya temen-temen kemudian saya juga siapkan air jernih yang sudah mendidih temen-temen ini sudah saya rebus tadi Hai ini panas banget kemudian kita tuangkan aja sebanyak 5 ml kemudian kita aduk dulu karena ini biar menyatunya cepat air sama cangkang telurnya temen-temen lalu ini tutup sampai rapat ya biar enggak ada udara atau hawa yang keluar ya temen-temen Hai jadi kita tutup sampai rapat kemudian kita tutup lagi aja pakai kain ini ya temen-temen ini biar bener-bener nggak ada hawa udara yang masuk temen-temen dan kita simpen di tempat yang sejuk selama empat jam temen-temen ya Hai langkah yang kedua temen-temen ini saya siapkan satu daun batang lidah buah ya lalu Hai saya kupas dulu ya dibuang ini yang nggak ada lendirnya aja dan pinggir-pinggirnya karena ini tidak ada lendirnya Hai makanya saya buang aja dulu semuanya pinggir-pinggirnya kemudian lidah buahnya kita hiris-hiris aja diambil lendirnya masukin ke dalam wadah temen-temen ya Hai karena yang bikin tanaman kita itu seger dan sehat kembali itu pakai lendir lidah buaya setiap satu minggu dua kali di rutin kan Insyaallah tanaman kita itu akan sehat dan seger kembali teman-teman ya Hai kemudian kita tambahin air jernih sebanyak satu gelas plastik ya teman-teman ini Hai dan kita taruh dulu selama 10 menit teman-teman ya Hai setelah didiamkan air sangkang turur ini teman-teman selama empat jam kita ambil ini ya ini insyaallah akan menyatu air sama cakang tururnya karena ini sudah empat jam ya sudah lumayan lama dan ini sudah dingin lalu kita buka aja tutupnya Hai lumayan aromanya sedap sekali teman-teman nih karena ini sudah empat jam ya teman-teman kita aduk kembali biar benar-benar menyatu cangkang telur sama airnya itu bener-bener lebur sampai ke menyatu ya temen-temen lalu kita saring Hai dan kita buangin aja ya teman-teman ampas-ampasnya tapi kalau kita pakai juga kapa-apa ampasnya ditaruh di bagian media tanamnya temen-temen tapi yang paling bagus ini kita ambil ditaruh aja airnya dibuang aja ampasnya temen-temen ya Hai nih airnya sudah menguning temen-temen nih lalu ini air lidah buaya juga kita satuin aja sama air cakang telur temen-temen ini ya biar menyatu lalu tambahin lagi air jernih sebanyak satu gelas temen-temen ini ya dan ini warna airnya agak merah sedikit temen-temen ya karena ini saya tadi pakai air rebusan yang masih cuman jadi makanya airnya berubah menjadi merah temen-temen air cakang telurnya ya Hai cara menggunakannya air cakang telur ini temen-temen ini kita siramkan aja ke bagian akar-akarnya ya temen-temen akar-angar ini dan menyiramkannya secara merata Hai terus Hai menyiramkannya itu memakainya harus satu minggu itu dua kali memakai ya temen-temen mau pagi mau sore gak apa-apa ini tapi harus satu minggu dua kali ini insyaallah akar-angar itu akan membelodak ya seperti yang ini dan sehat temen-temen nih dan tumbuh tunas yang baru yang baru ya temen-temen contoh saya mau ngambil yang ini ini tunas yang baru ini baru umur dua minggu ya tapi Hai tunasnya sudah tinggi banget nih temen-temen Hai dan gemuk sehat temen-temen nih makanya Ayo kita siramin aja secara merata ya temen-temen ini insyaallah Hai tunas anggrek itu akan cepet banget tumbuhnya ya temen-temen Hai kemudian saya juga mau ngambil contoh yang ini nih ya ini anggrek dan robium sama ini ya ini tunas baru-baru banget nih baru tiga hari ini temen-temen nih baru satu kali saya memakai air cangkang telur ya temen-temen ini sudah tumbuh tunas yang baru temen-temen nih makanya ini saya memakai lagi Hai karena memakainya itu satu minggu dua kali ya temen-temen itu cara saya insyaallah akan mempercepat pertumbuhan tunas atau mendapatkan tunas yang baru ya temen-temen kemudian ini ada anggrek bulan ini kemarin sampai hampir mati ya temen-temen karena akarnya membusuk daunnya keriput banget temen-temen tapi setelah saya memakai air cangang telur ini temen-temen akar baru tumbuh temen-temen ya dan yang akan yang busuk kemarin saya buang-buangin temen-temen dan tumbuh sepik baru ya Alhamdulillah temen-temen walaupun daunnya masih keriput tapi kita rotinkan aja Hai olesin pakai air cangkang telur secara merata ya temen-temen atas bawah semuanya kita olesin Hai ini insyaallah dalam jangka dua minggu daunnya juga akan sehat kembali dan segar kembali temen-temen ya lalu saya olesin ini temen-temen pada anggrek bulan ini anggrek bulannya jumbo ya besar banget temen-temen Hai daunnya agak keriput sedikit makanya kita olesin aja pakai air cangang telur dan mengoleskannya itu atasnya sama bawahnya harus kita olesin bagian dalamnya juga temen-temen ya biar daunnya itu sehat kembali dan segar kembali temen-temen dan ini juga sama daunnya kita rotinkan selama satu minggu dua kali temen-temen ini insyaallah anggrek bulan jumbo ini temen-temen akan tumbuh sehat kembali Hai cukup sampai disini aja ya temen-temen tutorial dari saya ini semoga ada manfaatnya buat temen-temen semuanya khususnya bagi para pencipta tanaman anggrek di seluruh nusantara dimanapun berada Hai dan saya juga mengucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah mampir ke channel saya ini semoga amal kebaikan teman-teman semuanya dibalas berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin dan kepada teman-teman semuanya yang belum menemukan channel saya ini semoga dapat menemukan channel saya ini ya dan jangan lupa dibantu channel saya ini dengan cara subscribe like share dan komen sebanyak-banyaknya ditutup ku akhirul kalam wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati